Salam para pemirsa dimanapun saudara berada, puji dan syukur kita panjakan kedira Tuhan karena kita bisa bertemu lagi di acara peringkasan pelajaran sekolah sabat 10 menit dan pelajaran sepanjang satu pekan ini judulnya adalah Alkitab dan Nubuatan dimana pelajaran yang ke-11 ini mari kita sama-sama lihat ayat hafalannya tertulis di dalam Daniel 8 ayat yang ke-14 firman Tuhan berbunyi demikian maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar saudara-saudara yang diberkati Tuhan ketika kita coba mempelajari peringkasan pelajaran sekolah sabat kita sepanjang satu pekan ini dikatakan bahwa Nubuatan Alkitab sangat penting bagi identitas dan misi kita Nubuatan menyediakan mekanisme internal dan eksternal untuk menegaskan keakuratan firman Tuhan artinya apa? artinya bahwa di dalam ketika kita mempelajari akan Alkitab disana ada Nubuatan-Nubuatan yang dimana ini nanti akan dijelaskan yang menjadi sangat penting bagi identitas dan misi kita untuk memahami akan firman Tuhan saudara-saudara dikatakan bahwa selama reformasi para reformator mengikuti metode historis dimana metode ini sama dengan yang digunakan Daniel dan Johannes sebagai kunci untuk penafsiran mereka metode historis ini dikatakan melihat Nubuatan sebagai penggenapan sejarah yang progresif dan berkelanjutan dimulai dari masa lalu dan berakhir dengan kerajaan abadi Allah ini ketika para reformasi atau reformator mengikuti metode historis pada pekan ini kita akan melihat bagaimana tentang bagian-bagian yang akan coba kita ringkaskan salah satunya adalah nubuatan dan aliran historis saudara-saudara, metode dasar yang diterapkan oleh orang-orang Akven untuk mempelajari Nubuatan disebut historisme itu adalah gagasan bahwa banyak Nubuatan utama dalam Alkitab mengikuti alur sejarah yang tidak terputus artinya dari satu sejarah yang pertama, sejarah yang berikutnya itu memiliki alur cerita yang dimana saling terkait satu dengan lain-lain dimana dari masa lalu sampai sekarang hingga masa yang akan datang ini mirip dengan cara kita belajar sejarah di sekolah jadi kalau kita belajar sejarah di sekolah kita bisa mengetahui sejarah mulai dari A sampai Z itu itu ada keterkaitan satu dengan yang lain perhatikan bahwa kerajaan yang bukan Nesar diakui sebagai kepala emas jadi Daniel mengidentifikasi Babel sebagai kerajaan pertama itu dalam Daniel 2 ayat 38 lalu Daniel berkata tetapi sesudah Tuhanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuhanku kemudian satu kerajaan lagi yakni yang ketiga kita bisa baca di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-39 kemudian yang ke-4 dimana Daniel 2 ayat 40 bahwa pergantian yang tanpa ada kekosongan ini juga dikatakan tersirat dalam patung itu sendiri saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika kita coba membaca tentang kitab Daniel disana ada diceritakan tentang kerajaan dan bukan Nesar dan telah diberitahukan urutan-urutan kerajaan demi kerajaan inilah yang disebut dengan historisme saudara-saudara di dalam Daniel 7 dan ayat 8 gantinya memakai patung lambang binatang tentu digunakan tetapi mengajarkan hal yang sama kita diberi rangkaian tidak terputus dari 4 kerajaan dunia 3 dalam Daniel 8 dimulai dari zaman kurbakala lalu apalagi berjalan melalui sejarah hingga saat ini dan sampai masa yang akan datang lalu ketika Yesus kembali dan Allah menerikan kerajaan kekalnya inilah urutan dari sejarah di mana Alkitab telah memberitahukannya melalui Nabinya dan akhirnya kita bisa pelajari di dalam kitab Daniel bagaimana dengan prinsip tahun hari saudara-saudara salah satu kunci penafsiran historis adalah prinsip tahun hari di mana banyak sarjana selama berapa abad menerapkan prinsip ini pada nubuatan mengenai waktu dalam Daniel dan Wahyu mereka memperoleh prinsip ini dari beberapa ayat kunci dan dari konteks dekat nubuatan itu sendiri apa maksudnya 3 unsur lain di mana dikatakan kita harus memahami disini dikatakan mengenai 3 unsur lain yang mendukung prinsip tahun hari dalam nubuatan Daniel dan Wahyu itu adalah penggunaan lambang priode waktu yang lama dan pernyataan khusus baik mari kita lihat yang pertama apa yang dimaksud dengan sifat lambang dari binatang dan tanduk yang mewakili kerajaan menunjukkan bahwa nubuatan waktu juga harus dipahami sebagai simbolis kita harus pahami ketika berujuk kepada lambang ataupun simbolis waktu juga harus kita pahami ketika membahas tentang Daniel oleh sebab itu dikatakan karena seluruh nubuatan ini simbolis bukan literal mengapakah kita menganggap nubuatan tentang waktu itu saja yang literal jadi kalau mengenai binatang lambang atau sifat lambang dari binatang dan tanduk itu mewakili kerajaan menyatakan sebagai simbolis tetapi jika dengan membahas waktu maka itu disebut bukan simbolis atau melainkan sebuah literal yang kedua banyak peristiwa dan kerajaan yang digambarkan dalam nubuatan meliputi rentang waktu berabad-abad tidak mungkin terjadi jika waktu nubuatan yang digambarkannya dipakai secara hartian artinya bahwa ketika prinsip tahun dan hari diterapkan waktunya cocok dengan peristiwa dalam cara yang sangat akurat sesuatu yang tidak mungkin jika waktu nubuatan dipakai secara hartian dan yang ketiga dikatakan akhirnya perjataan khusus yang digunakan untuk menunjuk periode waktu ini menyerankan penafsiran secara simbolis dengan kata lain cara-cara di mana waktu diungkapkan dalam nubuatan-nubuatan ini misalnya 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8.14 bukanlah cara yang normal untuk mengekspresikan waktu menunjukkan kepada kita bahwa periode waktu yang digambarkan adalah untuk dipakai secara simbolis bukan secara hartian jadi ketika kita coba membahas tentang 2300 petang dan pagi ini harus kita bahas bukan secara simbolis tetapi secara hartian nah mari kita lihat bagaimana penghakiman pemeriksaannya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dari sebesar nubuatan yang dipelajari pekan ini mendapat dukungan berlipat diantara penganut historis protestan sejak zaman reformasi namun baru pada saat pergerakan milerisme pada tawal tahun 1800an penghakiman pemeriksaan 2300 petang dan pagi dengan hati-hati dipelajari dan dipertimbangkan kembali ya jadi dipertimbangkan kembali karena pembahasan tentang 2300 petang dan pagi ini merupakan sesuatu yang terus dicari kebenarannya melalui apa yang bisa disimpulkan dari setiap penemuan-penemuan para Alkitab pada saat itu mari kita lihat setelah periode penganiayaan pada abad pertengahan yang berakhir pada tahun 1798 dengan penangkapan dan pemenjaraan paus oleh Jenderal Berthier kita melihat pemandangan penghakiman dalam Daniel Fasa 27 ini secara langsung sejajar dengan pembersihan baik suci dalam Daniel 8-14 keduanya membicarakan hal yang sama dan menurut Daniel 8-14 sewaktu penyucian baik suci yang merupakan terminologi hari pendamian adalah 2300 petang dan pagi atau hari dengan prinsip tahun hari ini melambangkan 2300 tahun lalu dikatakan titik awal dari 2300 tahun terdapat dalam Daniel Fasa 9-24 dimana nubuatan 70 minggu atau 490 tahun adalah cetak atau dipotong dari penglihatan 2300 hari Daniel 9-24 nyatanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara banyak para alih dengan tepat melihat nubuatan 2300 hari atau tahun dari Daniel 8-4 ayat 14 dan nubuatan 70 minggu atau 490 tahun dari Daniel 9-24 sampai 27 sebagai dua bagian dari satu nubuatan kita melihat bagian yang terakhir bagaimana dengan tipologi sebagai nubuatan Bapak Ibu dan Saudara-saudara simbol-simbol nubuatan apokliptik seperti yang ditemukan dalam Daniel dan Wayu memiliki satu penggenapan tunggal misalnya kami jantan dimenemukan penggenapannya di Yunani sebuah kerajaan tunggal Daniel 8-21 di atas semuanya ini ayat ini langsung menamainya untuk kita seberapa jelaskah hal ini bisa kita pahami Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terakhir dikatakan Paulus menunjuk kembali pada kenyataan sejarah keluaran menggambarkan tipologi dimana berdasarkan pengalaman orang Ibrani dahulu di Padang Belantara dengan cara ini Paulus juga menunjukkan bahwa Allah yang mengilami Musa untuk mencatat peristiwa-peristiwa ini bermaksud bahwa hal ini menjadi contoh bagi kita dengan demikian dikatakan menasihati Israel rohani untuk sabar dalam pencobaan sementara kita hidup di akhir jaman Bapak Ibu dan Saudara-saudara ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sebagai kesimpulan dikatakan di sini poin yang sangat penting yang mau kita lihat di sini adalah bahwa pemandangan pengakiman dalam Daniel 7 yang terjadi setelah 1260 tahun penginayaan Daniel 7 ayat 25 adalah hal yang sama dengan pembersihan baik suci dalam Daniel 8 ayat yang ke-14 pemandangan pengakiman surga inilah yang akhirnya mengarah pada pendirian kerajaan kekal Allah pada akhir sejarah tragis dunia yang telah jatuh ini oleh sebab itu kita memiliki bukti Alkitabia yang cukup kuat betapa penting Alkitab dituliskan dalam Daniel 8 ayat 14 dan peristiwa yang disampaikan semoga Tuhan yang memberkati kita dan memberikan kita pemahaman bahwa ketika kita membaca kitab suci maka kita bisa melihat di sana ada sejarah-sejarah yang telah digenapi dengan sedemikian rupa mari kita sama-sama berdoa Bapak kami di surga terima kasih oleh karena keunturan Tuhan biarlah kiranya apa yang kami pelajari pada saat ini mengenai tentang Alkitab sebagian daripada membuatan Tuhan memberkati kami memberkati seluruh pemirsa dimanapun saat ini berada apabila ada yang sakit engkau sembuhkan Tuhan yang memakiman engkau kuatkan ataupun pergumulan hidup yang mereka sedang alami pada saat ini hadirlah Tuhan supaya engkau menolong mereka dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati